Kami membajakan, kami diizinkan untuk tidak membajakan dakwaan dan seterangan para saksi. Sehingga menimbulkan banyak korban aparat, perbuatan tergakwa telah mengakibatkan banyak korban meninggal dan korban lupa berat. Perbuatan tergakwa telah menghilangkan masa depan seorang anak yang meninggal. Di tempat kejadian, dalam kondisi cukup mengenaskan dengan lupa bakar lebih 90%, serta lima anak mengalami lupa berat yang dalam kondisi lupa bakar yang suruh dikulikan kembali seperti semula. Pemahaman tergakwa tentang skrip dikoperasi telah dimuat di internet dalam blog www.wilaibrahim.wordpress yang ternyata dapat diakses secara bebas sehingga dapat mengekali banyak orang. Sedangkan hal yang meringankan, menurut kami tidak ditemukan hal-hal yang meringankan dalam perbuatan tergakwa. Berdasarkan kurean-kurean di atas, kami jaksa penutup umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersamputan baik KUHAK dan Undang-Undang 2016 tahun 2003 tentang penentapan Bersulung 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tiga pidana terorisme menjadi undang-undang. Menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan pendakwa Oman Rahman alias Ahmad Abdul Rahman alias Abu Suleyman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tiga pidana terorisme sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primet melanggar pasal 4k, contoh pasal 6, petku nomor 1 tahun 2002 sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang dasar, menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang 2015 tahun 2003 tentang pemberantasan tiga pidana terorisme menjadi undang-undang. Tiga, menyatakan barang bukti yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah berupa barang bukti yang disita dari perdakwa Oman Rahman dirapas untuk dimuslakan.